Hai kembali lagi bersama saya disini di Hatsuharu tutorial channel kali ini saya akan membawakan pembahasan yang berbeda bukan lagi tentang bagaimana cara membuat cover wetpad tapi mengenai tips menulis cerita yang menarik untuk wetpad ya oke bisa langsung melihat disini ada wetpad dan saya sudah menuliskan setidaknya empat cerita dan sudah ada ratingnya dan sudah ada yang melihatnya juga beberapa kemudian selain di wetpad saya juga menulis di tutorial dan sudah ada empat cerita juga yang dua ini yang rusuk yang hilang dan hadiah untuk mesi ini sudah saya tulis dan berhasil merupakan kumpulan cerpen kemudian yang ketiga di Google Playbook saya juga menulis beberapa cerita di sana nanti akan saya bahas juga dan kita bisa langsung menuju ke tipsnya tips menulis cerita yang menarik untuk wetpad yang pertama adalah mulailah dengan premis oke premis premis yang bagaimana sih premis itu intinya adalah tokoh utama ditambah ingin mencapai sesuatu kemudian halangan nah kalau teman-teman ingin membuat cerita yang menarik di wetpad sebisa mungkin adalah teman-teman bisa membuat tokoh utamanya itu ingin mencapai apa dan apa halangan yang akan dihadapi semakin menarik premisnya maka cerita yang teman-teman membuat akan semakin menarik saya ambil contoh yaitu disini ya di harus menginap Hai ini adalah salah satu cerita pendek yang sangat pendek tapi saya menggunakan premis disini dan premisnya apa untuk cerita itu premisnya ini adalah seperti ini seorang perempuan kuliah ingin menghadiri acara Halloween tapi terkendala dengan transportasi dan hanya ada satu taksi yang ternyata adalah taksi hantu ini adalah salah satu contoh premis yang mana bisa teman-teman baca dan teman-teman bayangkan cerita apa yang akan saya buat dengan premis seperti itu sederhananya adalah kalau teman-teman merasa dengan premis itu seperti sebuah kompas atau rambu-rambu atau kalau di dalam sebuah kapal itu seperti dia sebuah jangkar jadi cerita teman-teman jangan sampai lepas dari premisnya kalau lepas dari premisnya maka cerita teman-teman yang teman-teman buat itu akan menjadi tidak menarik jadi latihan untuk membuat banyak premis ini penting ini seperti latihan untuk membuat ide dari menulis ya Nah tips yang kedua adalah gunakan metode tiga babak nah maksudnya metode tiga babak ini bagaimana ini pernah dijelaskan oleh Raditya Dika metode tiga babak itu adalah yang pertama babak pertama adalah pendahuluan babak kedua adalah klimaks dan babak ketiga adalah anti-klimaks dan penyelesaian jadi kalau cerita teman-teman yang teman-teman buat itu tidak memiliki konsep seperti ini maka teman-teman akan kesulitan membuat cerita yang menarik saya ambil contoh kalau misalnya teman-teman ingin membuat novel dengan 30.000 kata maka tentukan dulu berapa banyak pendahuluannya limaks dan antinya kalau teman-teman bisa membuat misalnya dari bab pertama sampai kelima adalah pendahuluan maka tentukan sisanya untuk limaks dan antinya dan komposisi ini teman-teman harus paham kalau pendahuluan itu jauh lebih sedikit dibandingkan klimaksnya dan anti-klimaks itu juga lebih sedikit daripada klimaksnya jadi kalau ada tiga bab dari sebuah cerita maka jumlah kata dari bab bab pertama itu lebih sedikit dari bab kedua dan bab ketiga juga harus lebih sedikit dari bab kedua ya jadi komposisinya ceritanya seperti ini yaitu 25% sebentar adalah 25% ini adalah pendahuluan kemudian 50% ini adalah isi atau klimaksnya dan 25% lagi adalah penyelesaian ya seperti itu ya itu adalah cara yang termudah untuk membuat sebuah cerita yang menarik di webpad dengan konsep seperti ini teman-teman tidak perlu bingung pendahuluanku ini terlalu banyak atau terlalu sedikit itu harus dipertimbangkan oke tips yang ketiga adalah tentukan akhir cerita di awal oke sederhananya adalah seperti ini kalau teman-teman punya cerita tentang horror ini adalah tentang horror ya kemudian rusuk yang hilang ini tentang cerita cinta ya kumpulan cerita cinta maka tentukan dulu akhir ceritanya seperti apa ya jadi menentukannya itu seperti premis tapi berbeda lebih kepada lebih kepada tokoh utama di akhir apa yang didapatkan apakah sesuai tidak sesuai seperti itu ya kalau horror misalnya tokoh utamanya mati atau hidup kalau cerita romance tokoh utamanya mendapatkan cintanya atau tidak ya seperti itu ya dengan menentukan cerita akhir cerita di awal maka teman-teman bisa membuat cerita yang menarik untuk webpad kenapa karena teman-teman tidak akan mengalami stuck di tengah-tengah menceritakan cerita di webpad misalnya teman-teman punya novel yang harus selesai dalam 30 bab di 25 bab itu teman-teman sudah tidak perlu bingung lagi tokoh utamanya ingin seperti apa apakah ingin tetap hidup ataukah mati ataukah dia mendapatkan cintanya atau tidak itu harus sudah teman-teman tentukan di awal cerita nah kita simpulkan ya yang pertama adalah ini mulailah tokoh utama itu dengan eh mulailah sebuah cerita itu dengan premis dan yang kedua adalah gunakan metode 3 babak ini sudah diajarkan oleh banyak penulis terkenal seperti Raditya Dika dan saya gunakan untuk banyak cerita saya kemudian tentukan akhir ceritanya itu di awal jadi akhir cerita jangan ditentukan saat di tengah kamu menulis karena itu nanti akan menjadi membingungkan dan tidak sesuai ya mungkin itu saja yang bisa saya bahas kalau teman-teman ingin mencoba membaca cerita-cerita saya ini dari Google Play teman-teman bisa langsung mencarinya dan yang ini ada di story ya cerita-cerita saya dan ini yang ada di webpad ya mungkin itu dulu kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan di kolom komentar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati